Pengundian polling wali kota Makassar versi koran harian politik rakyat Sulsel diselenggarakan di Makassar kemarin. Pengundian polling ini dihadiri langsung wali kota Makassar terpilih Dhani Pomanto. Pengundian kupon polling calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2014-2019 versi harian rakyat Sulawesi Selatan dihadiri langsung wali kota Makassar terpilih Dhani Pomanto. Rektor Umi Haja Masrurah Muhtar serta Direktur Utama Arminasari Tour & Travel Mustari Agu. 87.000 pengirim kupon polling wali kota Makassar yang telah dikumpul mulai Februari hingga pencoblosan 18 September lalu diundi langsung oleh Dhani Pomanto. Sejumlah hadiah menarik telah disediakan oleh penyelenggara diantaranya hadiah utama umrah dan beberapa hadiah lainnya yang di satu unit TV, satu unit lemari es, dua unit HP Blackberry, voucher menginap di hotel, voucher makan, t-shirt dari harian rakyat Sulawesi Selatan 22, dan voucher perawatan. Wali kota Makassar terpilih priode 2014-2019 Dhani Ramadhan Pomanto saat memberikan sambutannya, memberikan apresiasi kepada harian rakyat Sulawesi Selatan karena koran politik ini dinilai merupakan koran nomor satu dalam hal-hal pemberitaan politik. Konsultan Tata Ruang Pemerintah Kota Makassar ini berpesan, kehadiran rakyat Sulawesi Selatan menjadi koran politik diharapkan mampu memberikan perubahan dalam proses demokrasi di Sulawesi Selatan yang lebih adil dan bermartabat. Harapan saya adalah, kami sangat punya harapan yang sangat besar kepada rakyat Sulsel, terutama di dalam pendidikan politik masyarakat, apalagi terhadap politik dalam artian politik tingkat tinggi, yang bagaimana politik tingkat ini bisa dibumikan ke seluruh masyarakat dengan kata-kata yang lugas, kata-kata yang bisa dipahami oleh rakyat kita. Sementara itu, Direktur Harian Rakyat Sulawesi Selatan, Subhan Yusuf berharap, melalui momen ini bisa lebih meningkatkan kinerja dan terus menjalin tali siraturahim, serta semakin bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, melalui penyajian berita-berita yang sifatnya memberikan informasi dengan benar dan mendidik. Sejauh ini kan kita baru satu tahun lebih ya, kita berharap ke depan juga mungkin kita bisa punya lembaga Sulawesi sendiri, atau mungkin beberapa lembaga-lembaga yang kita dibuat untuk kemudian memperkuat, bagaimana sebuah kejadian atau fenomena politik itu bisa kita baca sebelum yang lainnya bisa membacanya. Pada kesempatan yang sama, penganggung jawab polling Harian Rakyat Sulawesi Selatan, Haji Daswar mengatakan, antusias masyarakat mengikuti polling ini sangat tinggi, hal ini terbukti dengan 87 ribu kupon yang dikirimkan ke kantor Harian Rakyat Sulawesi Selatan Jalan Hertasning.